Intro Ini pertanyaan yang perlu dijawab oleh TNI Apakah boleh lahan TNI dikomersiakan untuk itu dan kemana uang memasukannya Yang berikutnya adalah Apakah ini benar-benar murni untuk menjaga neutralitas TNI Kalau misalkan di lahan itu di papan reklama itu dipasang promosi atau iklan Prabowo Subianto Presiden 2024 Apakah berani juga dandim Moratewi memerintahkan Satwa PP untuk mencopotnya Halo sahabat Indonesia kita bertemu kembali dalam Opini Rudy Sahabat Indonesia beberapa hari yang lalu Balihu Besar Ganjar Pranowo Talon Presiden Republik Indonesia Tahun 2024 Di Muara Teweh Barito Utara Kalimantan Tengah Dicopot paksa oleh Satwa PP atas perintah dandim Muara Teweh Kalau kita melihat video yang beredar Ada kehadiran dandim Muara Teweh disitu Kemudian ada Satwa PP juga Nah ini cukup menghibuhkan Banyak mendapatkan respon dari pendukung Ganjar Dan ternyata Balihu Besar itu dipasang oleh Organ Relawan Ganjarian Separtan Cabang Barito Utara Ada yang aneh Sebetulnya dalam Kasus pencopotan Balihu Ganjar Pranowo ini Meskipun sudah diluruskan oleh Kapus Pen TNI maupun Panglima TNI Bahwa pencopotan itu bukan dilakukan dengan paksa Karena ini adalah lahan dari TNI Sehingga untuk mengesankan Nitalitas TNI Maka tidak boleh ada Balihu-balihu di lahan milik TNI Itu yang disampaikan oleh Kapus Pen TNI maupun Panglima TNI Saya pribadi menghargai pembelaan Panglima TNI Terhadap sikap dari anak buahnya Yaitu dandim Morateweh Barito Utara Kalimantan Tengah Tapi pertanyaan saya yang menggelitik Kalau memang itu tidak diperbolehkan Ada balio komersial Kenyataannya di lahan itu Di tempat itu memang sudah dipasang Papan reklama besar Untuk pemasangan balio komersial Artinya selama ini Lahan TNI dikomersialkan Untuk kepentingan-kepentingan usaha Yang menurut saya Juga tidak pas kalau begitu Namun pertanyaan saya yang Perlu saya sampaikan Hasil sewa lahan Untuk pemasangan Balihu besar Papan reklama itu Selama ini Masuk kemana? Masuk ke TNI? Masuk ke dandim? Masuk ke negara atau kemana? Pertanyaan berikutnya Apakah boleh Lahan TNI dikomersialkan untuk itu? Ini menjadi soal Karena saya tidak menyalahkan Pemasang dari balio itu Karena apa? Sudah sesuai dengan prosedur Dan lahan itu sudah disewa oleh Yang mempunyai hak Reklama di balio besar itu Sudah dipasang Papan reklama Kemudian ada besi besar Yang sekedar Dipasangkan reklama Jadi artinya Selama ini lahan itu dikomersialkan Sekarang Pada saat Ganjarian Spartan Memasang itu Dan menyewa Secara komersial Kenapa dilarang? Ini pertanyaan yang perlu dijawab oleh TNI Apakah boleh Lahan TNI dikomersialkan untuk itu? Dan kemana Uang pemasukannya? Yang berikutnya adalah Apakah ini Benar-benar murni Untuk menjaga Neutralitas TNI Kalau Misalkan Di lahan itu Di papan reklama itu Dipasang Promosi Atau Iklan Prabowo Subianto Presiden 2024 Apakah berani juga Dandim Mora Tew Memerintahkan Satwa PP Untuk mencopotnya? Jadi menurut saya Ada hal-hal yang seharusnya Dilakukan Oleh Dandim Tidak perlu Turun langsung Secara emosional Mencopot Balio Besar Ganjar Pranowo Seharusnya cukup Menginformasikan Kepada Bawaslu Atau mungkin Satwa PP Agar dilakukan Penurunan Secara baik-baik Tidak demonstratif Dan tidak perlu Hadir di tempat Pada saat Pemosongan itu Kehadiran Dandim Dan mungkin Anak buahnya Pada saat Pencopotan Reklama itu Menimbulkan Pertanyaan Yang tidak Bisa ditutup Dengan penjelasan Panglima TNI Menurut saya Jadi Jangan sampai Nanti Ada Semacam Kontradiksi Di satu sisi Ini lahan TNI Katanya Tidak boleh Dipakai Untuk capres Tapi ternyata Dipasang Untuk papan Reklama Secara komersial Berarti Lahan TNI Digunakan Untuk usaha-usaha Komersial Ini yang saya Perlu pertanyakan Jadi Saya Sangat mengerti Kalau Ketua Umum Relawan Ganjarian Spartan Guntur Romli Protes Karena Merasa Sudah Mengikuti Prosedur Dalam Pemasakan Iklan Komersial Sudah Membayar Dan Lahannya pun Juga strategis Dan Tidak perlu juga Bahwa Yang memasang Papan Reklama Itu harus tahu Itu tanah milik Siapa Karena itu Adalah Urusan Yang punya Reklama Itu Biro Biro Iklan Biro Iklan Dengan Pemilik Lahan Itu urusan Yang bersangkutan Jadi Mudah-mudahan Papan Reklama Itu Tidak lagi dipasang Capres Manapun Untuk Menjaga konsistensi Dari penjelasan Dari Indandim Maupun Dari Kapus Pen TNI Maupun Panglima TNI Mudah-mudahan Dan juga Ini bukan order Dari Kelompok-kelompok Tertentu Karena Dalam Satu sisi Saya sangat Setuju Dengan Panglima TNI Bahwa TNI Harus menjaga Neutralitas Dalam Kontestasi Politik Pemilu Tahun 2024 Saya setuju Nah Untuk kasus Morat TNI Ini perlu Diklarifikasi Lebih detil Lahan TNI Ini saya perlu Tertekankan Lahan TNI Disewakan Untuk Komersial Apakah boleh Atau tidak Kalau boleh Uangnya masuk Kemana Ini perlu Klarifikasi Lebih detil Karena Seharusnya Dandim Morat TNI Itu Mengerti bahwa Ini sangat sensitif Jadi Ada pertanyaan-pertanyaan Di masyarakat Apakah benar Memang Murni Pak Dandim ini Mengatakan Bahwa ini Lahan TNI Tidak boleh Untuk Komersial Apapun Tapi Kenyataannya Disitu Sudah dipasang Balio besar Berarti Selama ini Memang Digunakan Untuk Komersial Itu Kenyataan Yang tidak Bisa Ditutupi Pertanyaan berikutnya Kalau memang Itu Untuk Menjaga Netalitas TNI Dan Itu Saya setuju Apakah Nanti Misalkan Tim ses Dari Pak Prabowo Subianto Memasang foto Belio disitu Diijinkan Atau Tidak Berani Atau Tidak Dan Mencopot Foto Prabowo Ini Pertanyaan Masyarakat Yang harus Diklarifikasi Jangan Sampai Pernyataan Dari Panglima TNI Maupun Kapusman TNI Kurang Komprehensif Menimbulkan Pertanyaan Pertanyaan Lanjutan Seperti Yang Saya Sampaikan Tadi Itu Saja Cacatan Saya Terkait Dengan Pencopotan Bali Ganjar Pranowo Di Muara Teweh Bariduk Utara Mudah-mudahan Kedepan Tidak Ada Lagi Insiden Seperti Ini Mudah-mudahan Juga Semua Institusi TNI Maupun Polri Netral Semua Aparat TNI Maupun Polri Netral Tidak Memihak Mana-manapun Menjaga Kamtip Mas Menjaga Suasana Yang Kondusif Tidak Memihak Siapapun Dan Yang Paling Penting Adalah Lahan TNI Juga Tidak Digunakan Untuk Keperluan Yang Diluar Kepentingan TNI Itu Menurut Saya Baik Sahabat Indonesia Terima Kasih Anda Telah Mengikuti Opini Saya Terkait Dengan Pencopotan Bali Ganjar Pranowo Di Muara Teweh Bariduk Utara Kalimantan Tengah Yang Perlu Dikonfirmasi Diklarifikasi Oleh Pihak-pihak Terkait Terima Kasih Kita Bertemu Kembali Dalam Opini Rudy Selanjutnya Salam Satu Indonesia Salam Pancasila Salam Indonesia Damai Saya Rudy Eskamri Podet Yang Sabude Pag Kesinti Sulaw